Pusaka Pedang Embun Jilid 9 Li Eng Eng yang ditatap oleh Liong Ho dengan sikap demikian, hatinya juga merasa jengah, ia jengah menyaksikan perubahan wajah Liong Ho yang mendadak bersemu merah, juga merasa malu bahwa kini dirinya sudah tidak gadis suci lagi, bagaimana ia harus menerangkan kepada Sang To Ako, kalau saja rahasia pribadinya bisa diketahui Liong Ho, yang berwajah tampan. Menarik! Untuk menghilangkan rasa perasaan kurang enaknya cepat-cepat ia berkata, suhu, mengapa perkumpulan Kolohwe selama Teocu berkelana di rimba persilatan tidak terdengar lagi gerakannya? Sin Kiong Kiamong Pek Chiau menganggukan kepala, baru berkata, sejak lolosnya diriku dari ancaman maut orang-orang Kolohwe, maka perkumpulan itu lenyap mendadak, sedang markasnya sudah di bumi hanguskan. Tiba-tiba Ceng He Chin Jin berkata, suaranya lemah penuh wibawa, bocah, menilik kepandayanmu, kukirakah sudah bisa menjagoi di rimba persilatan, tapi mengingat keadaan dirimu masih diselubungi asap kemisteriusan, sebaiknya kau harus berhati-hati, pada waktu itu kepandayan ayahmu dan ibumu pun termasuk jago kelas 1, Tapi toh masih bisa lenyap tanpa kabar berita di mana hutan rimbanya, sampai saat ini masih merupakan tanda tanya, sedangkan perkumpulan Kolohwe, semenjak Sin Kiong Kiam menemukan pisau belati ayahmu, perkumpulan itu mendadak bubar, sedang siapa kau cu? Perkumpulan itu juga masih sangat misterius, mengenai kokomu kau tidak perlu pusing. Pasti pada suatu hari kau bisa berjumpa padanya. Tiba-tiba Liong Ho bertanya pada Cengit Cijin, Cengit Cijin, Cengit Cijin apakah mengetahui siapakah kau cu dan wakil kau cu Kolohowe itu? Dan dengan jaminan apa Cengit Cijin mengelus-elus jenggotnya, memejamkan mata baru ia berkata. Tentang kau cu Kolohowe, aku sendiri tidak tahu, sedang mengenai wakilnya, hai, itulah si manusia durjana leng leng paksu. Haiya! Sin Kiong Kiamong Pek Ciaw terkejut, tidak nyana, wakil kau cu Kolohowe adalah leng leng paksu murid Tianlem Itloka Wan Kiesu. Ia juga merasa kagum atas pengetahuan yang luas dari si jago tua Cengit Cijin yang sudah bisa mengetahui siapa wakil kau cu Kolohowe. E. Cengit Cijin berkata lagi, soal kokomu, pasti kau akan menemukannya di suatu hari, hanya kuingatkan padamu untuk sementara kau jangan tonjolkan dirimu di rimba persilatan secara menyolok, dan siapa asal-usul dirimu juga harus kau rahasiakan. Kukira orang-orang yang berkumpul di sini juga bisa menyimpan rahasia ini, hal ini demi menjaga keselamatan dirimu, karena lawan awan yang kau hadapi bukan semelarang jago-jago silat, juga kuharap setiap tindakanmu meskipun tindakan itu baik untuk menolong orang atau memelah diri kau jangan terlalu telengas turun tangan terhadap jiwa orang. Setelah berkata begitu Cengit Cijin lalu pamitan dengan mengajak seng murid Tio Tiansu, meninggalkan ruangan perjamuan. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu pada mengantarkan sampai di pintu. Dengan langkah berat, Tio Tiansu terpaksa meninggalkan liengeng yang juga sudah terbenam di hatinya, ia harus mengikuti seng guru naik ke atas gunung liongho san. Kuma otwo. Di dalam ruangan pertemuan kembali Sien Kiong Kiam, Ong Pek Ciau membuka suara. Karena pisau belati berukir burung hang adalah milik ayahmu, nah ambillah, kau simpan baik-baik benda ini, tangan Ong Pek Ciau dijulurkan menyerahkan pisau belati yang tergenggam di tangannya. Liongho segera menyambuti pisau belati itu, hatinya girang bercampur heran, mengapa orang-orang ini tidak mengetahui rahasia tentang pisau belati ini, mengapa mereka hanya menyebut-nyebutnya dua bilah sedang menurut keterangan Tianlem Etloka Wan Kiesu di Lembah Imbuko, bahwa pisau itu semua berjumlah tiga bilah, dan di atas tiga bilah pisau itu terdapat peta yang menunjukkan tersimpannya pedang pusaka gaib. Bagaimana para jago ini tidak mengetahui rahasia tentang pedang gaib yang disebut pedang embun oleh Tianlem Etloka Wan Kiesu? Selagi ia merasa bingung terheran-heran, terdengar suara liengeng bertanya padanya, Toako, ketika di dalam rimba di tengah perjalanan ke kota raja, ketika itu, wajah liengeng bersemu merah ia teringat keadaan dirinya yang hampir saja menjadi korban pemuasan seksi jago hadramaut Habib, Ia juga merasa malu yang seng. Toako sudah memandang bagian dadanya yang tersobek selama ia terpengaruh sihirnya Habib. Liong Ho yang berotak jardik segera mengerti kesulitan seng sutit, maka cepat-cepat ia berkata, Ya, benar aku ingat waktu itu Habib berusaha merampas pepisau belati ini. Tanda petik. Kim C. Lonnie yang sejak tadi diam saja, tiba-tiba berkata, Bocah, apakah kau tahu apa maksud tujuan orang itu merampas pepisaumu dan siapakah orang itu? Benar kata Kuang Kuang Sien K. Hei, coba kalian jelaskan bagaimana terjadinya kejadian itu, aku ingin dengar. Pai Teksien K. menatap ke arah muridnya si pengemis cilik hoho katanya. Kau waktu itu menyamar sebagai Kongcu anak hartawan, bisakah kau menjelaskannya mengapa semalam kau tidak menceritakannya hal itu padaku? Si pengemis cilik hoho gelagapan, Ia tidak menduga kalau akan mendapat pertanyaan seng guru sedemikian rupa, cepat ia menjawab, Tecu waktu itu terpengaruh oleh ilmu gaib orang itu, hingga tidak sadarkan diri. Tanda petik. Betul potong liengeng, orang yang mengaku bernama Habib itu memiliki ilmu gaib, ia bisa melenyapkan ingatan orang dengan pandangan sinar matanya. HNGGG. Pai Teksien K. hanya mendengus. Si Raja Wali Cakar Mas menyelak, Sudahlah, yang penting kita harus mengetahui apa maksud dari kedatangan orang itu ke daerah Tionggoan, kalau mengingat letak Hadramaut, adalah benua di bagian timur dari benua Tionggoan, tempat itu begitu jauh, tentu ada maksud-maksud tertentu atas kedatangan mereka ke daerah Tionggoan. Liengeng berkata lagi, Suhu, orang bernama Habib itu juga orang yang sering menculik gadis-gadis, setelah diperkosanya gadis itu, entah bagaimana korban perkosaan mati seketika, lalu dikuburkan. Sin Kiong Kiamong Pek Chiao mengangguk-anggukan kepalanya. Ia tidak membuka suara, tampak dahinya berkerut-kerut, ia sedang memikirkan sesuatu persoalan yang sangat memusinkan kepalanya, akhirnya ia menggelengkan kepala menatap Liyong Ho dan bertanya, Anak Tio, bisakah kau menerangkan apa sebabnya orang itu meminta pisaumu, apakah hal ini berhubungan dengan lenyapnya ayahmu atau ada lain soal lagi? Sin Kiong Kiamong Pek Chiao menyebut diri Liyong Ho dengan sebutan anak Tio, karena Liyong Ho putra Tio Ban Liyong, dengan demikian ia pun memiliki si Tio yaitu si ayahnya. Mendapat pertanyaan itu Leong Ho melengak, ia ragu-ragu, apakah ia harus menceritakan hal icuah rahasia pisau ini kepada orang-orang yang ada di hadapannya, sekiranya ia menceritakan rahasia pisau belati ini, apakah tidak? Menimbulkan ekses-ekses tidak baik di antara hadirin. Pikirannya berputar bolak-balik. Jika ia tidak menceritakan dan menerangkan duduknya persoalan yang sebenarnya rahasia apa yang menyangkut pada pisau belati itu, hatinya juga tidak enak, sebagai seorang pemuda jujur bagaimana ia tidak menceritakan hal yang sebenarnya. Setelah berpikir masak-masak akhirnya ia bersedia menceritakan rahasia pisau belati itu di hadapan para jago sahabat-sahabat karipayahnya, ia tidak perlu lagi menyembunyikan rahasia tentang tiga bilah pisau belati berukir huruf hang, leong dan ukiran kiam, pedang, poh rahasia ini sudah diketahui oleh jago hadra maut, tidak pantas kalau ia masih menyembunyikan rahasia tentang tiga bilah pisau itu. Maka cepat-cepat ia berkata, supek, apakah semasa itu ayah tidak pernah menceritakan tentang rahasia pisau belati ini? Haaah, jadi pisau belati itu ada rahasianya tanya Sin Kiong Kiamong Pek Chiao terbelalak. Bukan saja Sin Kiong Kiamong Pek Chiao yang dibuat terbelalak oleh pertanyaan leong hou, semua hadirin yang berada di dalam ruang perjamuan itu, met mereka terbelalak memandang ke arah si pemuda dengan mulut menganga, terheran-terheran. Betapa mereka tidak merasa heran, bocah ini sejak berumur tiga bulan sudah berpisah dengan ayahnya, bagaimana ia bisa mengetahui tentang rahasia pisau belati itu, sedang mereka yang merupakan sahabat-sahabat kental Tio Ban Leong belum pernah mendengar Tio Ban Leong menceritakan tentang rahasia itu. Pisau itu hanya digunakan sebagai tanda pengenal si pendekar Budi Man Tio Ban Leong, juga merupakan senjata terampuh yang liai, karena senjata itu jika dilempar ke arah lawan, bisa berbalik berputar ke arah si pelempar kembali kepada tangan si pemilik. Menyaksikan sikap para jago tua yang demikian serius terhadap rahasia pisau belati itu, mau tidak mau leong hou segera menceritakan rahasia yang terdapat pada tiga bilah pisau belati itu. Setelah mendengar dengan penuh perhatian cerita leong hou, mereka saling pandang. Kim Che Lon Yee berkata, Bo Chah, apakah kau tahu, di mana pisau belati yang berukiran pedang? Leong hou menggelengkan kepala, katanya, Bo Am Pua sendiri tidak tahu. Si pengemis cilik hoho dengan sikapnya ugal-ugalan berkata kepada suhunya, suhu, kukira keterangan pengembara di Gurung Gobi yang ditemui Tian Lam et Loka Wan Kyesu kukira cerita isapan jempol belaka. H. N. G. 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 Dengus Paitet Sin K. Kalau cerita pengembara Arab itu tidak benar, mengapa sebagai jago luar biasa Kak Wan Kyesu mau mempercayai adanya pedang embun itu? Yang Teocu maksud bukan pedang embunnya, tetapi tentang asal pedang itu, menurut pengembara bangsa Arab di Gurung Pasir Gobi, pedang itu adalah pusaka bangsanya. Teocu kira hal ini sangat tidak masuk di akal, mengapa kalau pedang itu salah satu barang pusaka gaib bangsa mereka, mengapa petanya terdapat pada tiga bilah pisau yang berukir leong dan burung hang serta ukiran pedang? Bukankah leong itu hanya terdapat di Tionggoan? Mana mungkin di negara Arab terdapat leong? Naga, dari sini saja sudah bisa dipikirkan kalau keterangan orang itu keterangan isapan jempol belaka. Betul-betul memang kupikir begitu, terdengar suara si Raja Wali Cakar Mas. Mungkin mereka mencoba menipu kita, dengan mengatakan bahwa pedang pusaka itu adalah pusaka negerinya tentunya para jago-jago rimba persilatan golongan ksatria tidak mau ambil pusing tentang pusaka bangsa lain, pasti kita tidak mau dituduh merampok barang pusaka bangsa lain. Leong Ho berkata lagi, persoalan betul tidaknya tentang asal usul pedang embun itu kita tinggalkan dulu, perlahan-lahan nanti kita selidiki kebenarannya, yang perlu dijaga jangan sampai benda pusaka itu jatuh ke tangan mereka, sungguh berbahaya, kalau menyaksikan tindak tanduk jago-jago hadra maut yang datang ke Tionggoan, kelakuan mereka sungguh keterlaluan, menculik dan memperkosa wanita sampai mati. Betul suhu selak liengeng. Kalau saja tidak datang to aku bersama si pengemis cilik hoho, pasti diri teucu. Sampai di situ Leong Ho cepat memotong, kepandaian mereka sangat hebat. Tubuh mereka tidak mempan senjata tajam. Pedang Ang Iopo Kiam pun tidak berguna menghadapi dirinya tambah liengeng. Si gajah dongkul tiang pilot TWA Momo yang sejak tadi hanya diam saja mendengarkan obrolan orang-orang itu, tiba-tiba ia membuka suaranya, Hai, saudara Leong, berapa orang jumlah mereka yang gentayangan di daratan Tionggoan? Menurut keterangan orang yang mengaku bernama Habib, liengeng mendahului memberi keterangan, jumlah mereka lima orang, tersebar di seluruh pelosok daratan Tionggoan. Si pengemis cilik hoho memandang ke arah suhunya yang berwajah keriput, ia berkata, Suhu, karena pada saat ini kita harus mengerahkan segenap tenaga dan kekuatan yang ada guna membendung kejahatan yang ditimbulkan oleh lima jagoha dramaut, sebaiknya soal politik pemerintahan ditinggalkan saja dulu, poh bagi kita rakyat kecil, soal itu tidak ada gunanya dicampuri. Coba suhu pikir, umpama kata kita berhasil menghimpun satu kekuatan meletuskan satu revolusi rakyat menggulingkan kaisar serta menangkapi semua pembesar-pembesar anjing, siapa kelak yang akan menggantikan kedudukan mereka? Apakah kita? Toh tidak mungkin, yang pasti pihak golongan politik istana yang akan menggantikan kedudukan itu. Selama kita melakukan gerakan guna menggulingkan pemerintahan yang lama, tentu mereka itu dengan berkauk-kauk bahkan dengan uangnya, bersedia membantu kita bahkan menyanjung-nyanjung diri kita sebagai pahlawan revolusi segala, atau sebagainya, Tapi setelah kita berhasil menggulingkan pemerintahan yang lama, digantikan oleh yang baru, akhirnya akan sama saja, rakyat juga yang sengsara, dan bila kita mengadakan protes-protes atau gerakan menentang bleib kebijaksanaan mereka, kita decap lagi sebagai pemberontak, jadi tidak habis-habisnya nasib kita melulu jadi pemberontak. Selagi tenaga dibutuhkan kita adalah pahlawan revolusi, sesudahnya kembali kepada kedudukan kita sebagai pemberontak, masih untung kalau hidup jadi gembel seperti sekarang. Tiba-tiba saja Paitek Sinkai mengebrak meja, dia berkata tidak puas kepada seng murid, anak dogol, di depan banyak orang kau tuduh aku makan suap. Tanda petik Ha, ha, ha. Koang-koang Sinkai tertawa berkakakan, Paitek, kau jangan salahkan muridmu, apa yang diucapkannya tidak salah, ha, 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 ha. Tanda petik Ya betul kata Liengeng, sejarah telah membuktikan. Huh Paitek Sinkai uring-uringan. Kau turut campur bicara, baka saja buku-buku sejarahmu jejal di otakmu tidak perlu turut campur urusan orang tua. Tanda petik Suhu kata Hoho menyelak, ia khawatir keadaan menjadi lebih tegang akibat kata-katanya terhadap suhunya tadi, bisa menimbulkan salah paham. Antara suhunya dengan Sin Kiong Kiamong Pek Chiao, guru Liengeng. Sin Kiong Kiamong Pek Chiao yang mengetahui adat si pengemis Paitek Sinkai ia hanya tertawa terbahak-bahak, lalu katanya, Sudahlah kita jangan bicarakan soal ini lagi, ha, 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 ha. Tanda petik Keadaan ruangan itu mendadak menjadi ramai suara tawa yang menggema. Ketika matahari sudah berada tepat di atas tengah-tengah langit biru, pertemuan para jago bubar, mereka masing-masing pulang ke kampung halaman masing-masing. Yang masih tinggal di dalam kamar di kampung Lipchun adalah Sin Kiong Kiamong Pek Chiao, Lieng Hau dan Liengeng. Sin Kiong Kiamong Pek Chiao tidak segera melanjutkan perjalanannya, karena ia masih merasa perlu untuk bertanya lebih mendalam tentang riwayat hidupnya anak saudara angkatnya, bagaimana Lieng Hau bisa hidup selama ini. Sin Kiong Kiamong Pek Chiao di dalam ruang pertemuan di hadapan para sahabat-sahabat Kang O sudah mendengarkan keterangan dari mulut Lieng Hau tentang riwayat dirinya. Tetapi sebagai seorang tua yang penuh pengalaman dunia, kenyang makan asam garam, ia sudah bisa menyelami keadaan jiwa seng keponakan, Lieng Hau masih merahasiakan beberapa segi yang penting untuk diketahuinya. Di dalam kamarnya Sin Kiong Kiamong Pek Chiao menanyakan kembali dengan mendetail riwayat hidupnya Lieng Hau. Lieng Hau dengan jujur menceritakan riwayat hidupnya dengan singkat dan jujur kepada Seng Paman. Yang belum diceritakannya adalah mengenai dirinya yang menjelma sebagai seorang pemuda berambut gondrong dengan pakaian kulit macan yang pernah menggemparkan rimba persilatan pada waktu tiga tahun yang lalu juga menggemparkan kalangan pemerintahan dengan munculnya si pemuda gondrong dengan kulit macannya berhasil menerobos keluar dari kurungan penjara di bawah air membebaskan Pai Teksien K. Hal itu tidak ia ceritakan karena mempunyai hubungan yang sulit untuk diterangkan di hadapan Seng Paman. Lieng Hau bermaksud kelak akan menceritakannya menjelaskannya kepada Seng Sutit Lieli Eng Eng, bahwa si pemuda gondrong berpakaian kulit macan yang pernah memperkosanya itu adalah dirinya. Seng Kiong Kiamong Pek Tjau setelah mendengarkan penuturan Lieng Hau, tampak alisnya berkerut, kepalanya mengangguk-angguk, lama ia berpikir, suasana dalam ruangan kamar itu sunyi tiada terdengar ucapan kata-kata hanya terdengar suara lahan napas yang keluar dari tiga orang. Akhirnya setelah berpikir lama Seng Kiong Kiamong Pek Tjau berkata, dengan kepandayanmu. Yang sekarang ini, kau sudah bisa malang melintang di rimba persilatan. Tapi mengingat persoalan hilangnya ayah ibumu pada 20 tahun yang lalu sampai saat ini belum bisa dipecahkan maka sebaiknya kau rahasiakan lebih dulu tentang asal-usul dirimu, juga baiknya kau kembali ke dalam lembah air terjun melatih kembali ilmu silatmu lebih dalam. Paman, kata Lieng Hau. Tapi para Ciam Pua yang tadi hadir dalam ruang pertemuan sudah mengetahui asal-usul Boampua apakah mereka tidak akan membocorkan rahasia ini? HMM, ku kira mereka tidak akan membocorkan persoalan dirimu, mereka adalah tokoh-tokoh yang mempunyai pikiran luas serta banyak pengalaman. Selanjutnya, Sin Kiong Kiamong Pek Tjau menerangkan maksudnya akan pergi ke Sin Ciu Hu di Provinsi Oulang bersama-sama dengan Lieng Ng untuk menyambangi orang tua si gadis. Lieng Hau mendengar keterangan Seng Paman hatinya Girang bukan kepalang, karena perjalanan itu tentunya bersama si gadis yang selama ini menjadi impiannya juga menjadi sutit Liengnya sendiri. Tapi rasa Girang itu tiba-tiba lenyap seketika, setelah mendengar lanjutan kata-kata Seng Paman di mana Sin Kiong Kiamong Pek Tjau menyarankan kepada Lieng Hau agar si pemuda tidak turut ke Sin Ciu Hu, tetapi mengembara dirimba persilatan mencari pengalaman-pengalaman baru. Lieng Hau mendengar wejangan Seng Paman, ia bisa menyelami makna kata-kata Sin Kiong Kiamong Pek Tjau dalam wejangannya, memang pengalaman adalah guru yang berharga, betapa tinggi kepandaian seseorang tidak ada artinya kalau tidak diisi dengan pengalaman yang luas. Ia bisa mengerti apa yang diucapkan Seng Paman, bagaimana si pengemis kawakan Pek Tjau yang berkepandaian tinggi dengan pengalaman yang banyak toh akhirnya ia tertangkap di kota raja, ditawan di dalam penjara di bawah tanah dengan tipu licik dan akal bangsat. Semua wejangan-wejangan itu diterimanya dengan perasaan terharu dan berterima kasih kepada Seng Paman yang begitu telatan memberikan pandangan-pandangan dalam mengarungi lautan hidup manusia yang penuh dengan akal licik dan tipu muslihat. Mengingat Lieng Hau akan berpisah kembali dengan Lieng Heng, tiba-tiba berkelebat satu pikiran di otaknya si pemuda, perpisahan ini entah sampai kapan bisa bertemu kembali. Tentunya Lieng Heng dalam kehidupannya sehari-hari tetap merasa tidak tenang jika belum berhasil menemukan si pemuda gondrong berpakaian kulit macan yang memperkosanya. Lieng Hau bisa menyaksikan sikap dan gerak-gerik sutit linya, keadaan gadis itu seperti orang sedang dirundung suatu kemistriusan yang belum bisa diatasinya. Keadaan itu juga tidak luput dari Metusin Kiong Kiamong Pek Chiao, selaku guru Lieng Heng, sudah lama si orang tua memperhatikan sikap Seng murid yang sangat aneh dalam gerak-gerik dan tingkah lakunya, tapi sampai saat itu ia belum dapat memecahkan problem apakah yang sedang dihadapi si murid perempuannya. Lieng Hau memutar otaknya untuk mengatasi persoalan dirinya dengan Lieng Heng, ia tidak bisa membiarkan si gadis menjadi murung terus-terusan. Rasa cinta kasihnya yang sudah berdarah daging lebih-lebih rasa berdosanya kepada Lieng Heng, maka si pemuda telah mengambil keputusan untuk menerangkan lebih dulu duduk persoalan siapa yang pernah memperkosa diri Lieng Heng. Kini ia tidak perlu ragu-ragu lagi, poh sebagai sutit Lienya, tentu Lieng Heng bisa diajak bicara untuk berterus terang. Setelah berpikir begitu, cepat Lieng Hau berkata kepada Seng Kiong Kiamong Pek Chiao, Supek, sebelum perpisahan kita, Teocu ingin mengemukakan sesuatu hal kepada sutit Lienya. Tanda petik. Haa, tiba-tiba Seng Kiong Kiamong Pek Chiao tertawa, bocah, untuk apa kau harus lapor kepadaku lebih dulu, poh muridku ini adalah sutitmu, ajak saja ia bicara waktu masih panjang, biar kalian kutunggu di kamar ini. Mendengar ucapan Lieng Hau ini, Lieng Heng terkejut, sesuatu hal apakah yang akan dibicarakan oleh Toa Konya ini, apakah ia juga jatuh hati kepadaku, apakah si pemuda ini akan mengemiskan perasaan hatinya. Rasa kejut dan bingung bercampur aduk dalam benak Lieng Heng, kalau saja dugaannya benar bahwa Lieng Hau jatuh hati kepadanya, bagaimana ia harus menerangkan kepada si pemuda keadaan dirinya yang sudah tidak perawan lagi, hai runyam sekali. Selagi Lieng Heng masih termangu-mangu dengan pikiran kacaunya, Lieng Hau sudah bangkit dari duduknya, ia segera mengajak Lieng Heng keluar. Sutit, marilah kita jalan-jalan keluar, untuk bicara sepatah dua patah yang mungkin menarik pikiranmu. Mendengar kata-kata demikian hati Lieng Heng tambah bingung juga, ia heran bagaimana Sang Toa Konya yang baru saja bertemu ini bisa memberikan kata-kata yang bisa menarik perhatiannya. Meskipun hatinya bingung penuh tanda tanya, tapi tubuhnya bangkit berdiri berjalan keluar mengikuti di belakang Lieng Hau. Di tepi sungai keciui di bawah pohon rindang, Lieng Hau duduk di atas akar pohon sebesar paha manusia. Lieng Heng bersandar pada batang pohon, pakaian sutra putihnya berkibar-kibar di tiup angin siang itu, anak-anak rambutnya riap-riap mengikuti irama silirnya angin. Sutit, duduklah, tiba-tiba Lieng Hau membuka suara memecahkan kesunyian siang itu. Lieng Heng yang terkenal dengan nama julukannya si pedang macan bertina, selama malang melintang di dunia Kang Hau dengan pedang anglopo kiamnya, entah sudah berapa banyak kepala-kepala lawan menggelinding di tanah, sifatnya ganas dan galak. Tapi entah bagaimana menghadapi Sang Toa Ko kali ini seperti seorang gadis pemalu dan rendah diri. Mendengar kata-kata Lieng Hau, ia segera celingukan mencari akar pohon yang besar menonjol di tanah. Ia duduk di atas akar pohon di sebelah muka Lieng Hau, tapi matanya masih tetap memandang riap air sungai yang bening mengalir ke muara, sedang tangannya melemparkan batu-batu kecil ke air sungai, pelung, pelung, pelung. Lieng Hau yang duduk di belakang Lieng Heng menyaksikan sikap Seng Sutit Lie segera bangkit, Ia berjalan menghampiri duduk di samping Lieng Heng, tangan kirinya mengikuti tingkah Sutit Lie melemparkan batu-batu kerikil ke dalam sungai. Sedang tangan kanan tiba-tiba saja merabai tangan kanan kiri Lieng Heng. Heeh, Lieng Heng menarik tangannya, wajahnya bersemu merah, kepalanya menunduk, tampak jari tangan halus si gadis gemetar. Sutit, tegur Lieng Hau, pertemuan ini akan segera berpisah, aku ingin. Mengemukakan sesuatu, sesuatu yang pernah menimpali dirimu pada tiga tahun berselang di kelenteng rusak. Tanda petik. Tiba-tiba saja Lieng Heng terjangkit berdiri, matanya liar menatap wajah Lieng Hau, mukanya merah tubuhnya gemetar, dijidatnya berbintikan keringat-keringat dingin. Tampak sepasang bibirnya yang kecil mungil merah merekah itu bergemetaran. Duduklah. Penangkan hatimu kata lagi Lieng Hau. Kau, kau, Lieng Heng tergetar. Bagaimana kau tahu kejadian itu? Duduklah, duduk dulu nanti akanku beri penjelasan secukupnya. Dengan perasaan malu dan gusar Lieng Heng merosotkan tubuhnya ke bawah, duduk kembali di atas akar batang pohon. Rahasia dirinya sudah diketahui toakonya yang baru saja ia kenal, betapa tidak merasa malu, betapa pula ia tidak merasa gusar, gusar terhadap setiap laki-laki yang menurutnya hanya membuat malapetaka bagi dirinya. Lieng Hau tidak memperdulikan sikap Sutit Lienya. Ia berkata perlahan, tadi pagi kau telah membaca surat itu bukan? Wajah Lieng Heng merah membara, kulit muka yang kuning langsat itu berubah merah seperti udang goreng, keringatnya sudah menetel jatuh, baju sutrap putihnya basah kuyut dengan keringat. Rahasia dirinya sudah diketahui Seng toakonya. Sutit Lien, berkata lagi Lieng Hau, tapi kata, kata itu tertahan. Ia menarik napas, ragu-ragu Lieng Hau mengucapkan kata lanjutannya untuk menuturkan isi hatinya kepada Seng kekasih. Lama suasana itu membisu, hanya terdengar suara keresekan daun-daun pohon bergesek satu sama lain ditiup angin. Sutit Lien, hampir suara itu tak terdengar, dengan suara tergetar Lieng Hau memaksakan untuk bicara. Pemuda itu. Pemuda berbaju kulit macan potong Lieng Heng dengan suara gemetar. Ya pemuda itu, sebetulnya jatuh cinta padamu, tiga tahun lamanya semi bibit cinta itu mengeram di dadanya, perbuatannya dikelenteng rusak sebetulnya ia dalam keadaan jiwa yang tertekan oleh himpitan arus tekanan manusia yang baru saja ia jumpai dalam pengembaraannya, ia juga tidak menyadari perbuatannya itu adalah satu perbuatan terkutuk. Tanda petik. HMMM. Dengus Liengeng. Apakah diakokomu yang lenyap pada 20 tahun yang lalu bersama-bersama dengan kedua orang tuamu? Bukan jawab Lieng Hau tegas. Selanjutnya Lieng Hau menceritakan dengan jelas bahwa si pemuda gondrong adalah dirinya sendiri. Semua itu diceritakannya secara jelas dan terperinci. Mendengar cerita Lieng Hau yang juga merupakan toa ko angkatnya, Lieng Heng hanya menundukan kepala, hatinya kosong melompong otaknya butek, ia tidak bisa berpikir apapun untuk menciptakan kata-kata yang harus dicetuskan dari mulutnya. Tit Lie, apa yang telah terjadi semua sudah ditakdirkan Tuhan, urusan ini kuserahkan. Padamu, di sini aku melah menerima apapun yang akan kau timpahkan kepada diriku, hanya sebelumnya kau harus tahu bahwa hatiku sudah lama mencintaimu, aku juga merasa berdosa atas perbuatan itu. Kokoh. Lieng Heng terharu. Dua titik air mati menetes jatuh. Tangan Lieng Hau kembali merabah tangan Lieng Heng, ia meremas-remas jari-jari tangan halus itu. Lieng Heng membiarkan si pemuda berbuat begitu, tubuh mereka sudah saling merapat. Tit Lie setelah kau menemukan orang yang selama bertahun ini kau kejar-kejar, ku kira bisa meringankan beban perasaanmu, kau bisa tenang tinggal di rumah, tidak perlu menguatirkan diriku, elak aku akan datang untuk melamarmu. Tanda petik. Lieng Heng membungkam, ia hanya mengangguk-angguk kepala membiarkan jari-jari tangannya diremas-remas perlahan oleh si pemuda. Ot, we, zo. Sebulan sudah perpisahan Lieng Hau dengan supek dan kekasihnya Lieng Heng, dalam pengembaraannya terlunta-lunta dari satu kota ke kota lain meliwati bukit-bukit gunung, menyeberangi sungai. Hati Lieng Hau dirasa sesak, otaknya pepat, ia memikirkan adik angkatnya Liu Ying yang lenyap diculik Kunse Moong Teng Kielang. Ia harus mempertanggungjawabkan kepada si nenek Sian di kota CLM Hu yang dititipkan pada tukang pembuat kereta. Di tengah perjalanan di dalam rimba berjalan terbungkuk-bungkuk seorang nenek berambut putih dengan tungkai kayu yang bengkok bentuknya. Lieng Hau mengenali nenek yang sedang terbungkuk-bungkuk berjalan di dalam rimba itu, ia segera menghampiri dan menegurnya, nenek Sian. Tanda petik. Si nenek menolehkan kepala, menghentikan langkah menatap orang yang memanggilnya. Terdengar nenek Sian terbatuk-batuk ia menegur Lieng Hau, Oh, kau! Kepala si nenek celingukan, matanya pelarak pelirik ke sekeliling rimba di belakang Lieng Hau, ia bertanya, di mana anak asuhanku Liu Ying. Lieng Hau tidak menjawab pertanyaan itu, ia agak bingung mencari jawab pertanyaan si nenek agar bisa memuaskan hati tuanya. Untuk tidak menunjukkan kecurigaan si nenek Sian kalau Liu Ying sudah lenyap diculikun si Moong Teng Kielang, ia cepat bertanya, Nenek, sedang apa keluyuran di tempat ini? Mengapa tidak tinggal di rumah si tukang pembuat kereta di kota CLM Hu? Apakah orang tua itu mengusir nenek? Nenek Sian yang pertanyaannya belum dijawab Lieng Hau, bahkan kini Lieng Hau balik bertanya, ia keturukan tongkatnya di tanah, dengan wajah asam keriput ia membentak. Bocah, di mana? Anak asuhanku Liu Ying apakah kau siasiakan hidupnya? Huh, mungkin kau sudah memperkosanya dan kau tinggalkan di atas sia-sia. Tanda tanya. Nenek kata Lieng Hau. Aku Lieng Hau bukan manusia seperti itu, tapi... Tanda petik. Tapi apa potong nenek Sian? HMM, kau bocah bernama Lieng Hau, mana tanggung jawabmu? Hayo cepat katakan di mana anak asuhanku Liu Ying, kalau tidak, Huh, akan kusiarkan kebusukan hatimu, kau tukang memperkosa wanita, rimba persilatan akan digemparkan oleh munculnya anak tukang potong perawan orang. Mendengar kata-kata nenek Sian, hati Lieng Hau berdebar keras, otaknya diputar bolak-balik, bagaimana ia harus menerangkan keadaan sebenarnya tentang Liu Ying, tapi demi menjaga nama baiknya atas tersiarnya fitnah yang akan disebarkan oleh si nenek Sian, cepat ia menjawab, adik Liu Ying pada dua bulan yang lalu diculik orang. Haa tanda seru. Diculik orang? Kau bohong, untuk apa orang menculik anak gadis itu? Betul potong Lieng Hau agak jengkel. Ia diculik kun si Moong Teng Kiai Lang, kini aku sedang berusaha mencari jejaknya. Em-em-em, si nenek Sian mendengus, meskipun katamu ia diculik orang, tapi aku tidak percaya, kau pasti sudah memperkosanya dan kau tinggalkan dia. Nenek, bentak Lieng Hau, kau. Tanda petik. Apa nenek Sian tidak kalah-galak membentak Lieng Hau? Aku akan mencari kembali adik Liu Ying kata Lieng Hau. Apa jaminan atas kata-katamu ini tanya nenek Sian. Lieng Hau melengak, ia bingung menghadapi nenek tua keriput yang kukuh ini, maka bertanya lagi, jaminan apa? Huh, jaminan kalau kau betul-betul mencari kembali anak asuhanku Liu Ying, jika betul kau mencarinya kau harus menyerahkan lebih dulu suatu benda padaku, elak bila manakah sudah berhasil menemukannya kembali, membawa ia ke kota CLM Hu, di sana barangmu itu akan ku kembalikan. Lieng Hau mengangguk-angguk kepala, ia merogoh sakunya, lalu berkata, Nenek, sepuluh mutiara ini ku berikan padamu untuk jaminan, kalau nanti adik Liu Ying ku ketemukan mutiara itu tidak usah dikembalikan. Anak anjing, aku tidak butuh mutiaramu, aku butuh anakku, aku tidak mau menerima jaminan seperti itu, bentak nenek Sian. Jadi jaminan apa yang nenek maksudkan? Tanya Liong Hau tambah tidak mengerti akan sikapannya si nenek. Nenek yang mengkerut-mengkerut keningnya, tampak wajahnya yang sudah keriput tambah. Keriput mengkerut-mengkerut, lalu tanyanya, apakah di tubuhmu tidak ada benda lain selain mutiara-mutiara itu? Liong Hau sebagai pemuda jujur ya tanpa berpikir lagi berkata, ada, ada dua bilah pisau belati, tapi ku kira pisau itu tak ada harganya untuk nenek simpan. Heh, hehehe, hehehe, si nenek Sian tertawa. HMM, apa yang kau anggap tidak berharga justru aku inginkan barang itu sebagai jaminan. Ya, serahkan kedua pisau belati itu untuk jaminan anak asuhan ku Liu Ying. Liong Hau gelagapan, justru barang yang diminta si nenek adalah pisau belati pusaka tanda dari ciri-ciri keturunannya, juga merupakan barang pusaka yang dicari banyak orang. Pikiran Liong Hau pusing seketika kepalanya dirasakan berdenyut-denyut. Bulak-balik ia putar rotak untuk mencari jalan keluar guna mengelakan permintaan si nenek, tapi sekian balik pula ia tidak bisa menemukan jalan. Akhirnya terpikir olehnya nenek Sian adalah seorang nenek-nenek yang tidak pandai silat, bertubuh lemah, tentunya sebagai seorang yang tidak berkepandaian silat, ia tidak pernah berkecimpungan dalam rimba persilatan, dengan sendirinya tidak mengetahui rahasia pisau belati ini. Mungkin si nenek tidak mau menerima pemberian mutiara-mutiaranya yang berharga ratusan telperak dikarenakan ia merasa sungkan untuk menerima barang yang sangat mahal harganya. Maka ia hanya meminta dua bilah pisau belati yang dianggapnya pisau biasa yang tidak seberapa mahal harganya. Setelah berpikir begitu, ia memasukkan kembali mutiara-mutiara tadi, dari balik bajunya ia mengeluarkan dua bilah pisau belatinya lalu diserahkan kepada nenek Sian, dan berkata, Nenek, pisau belati ini adalah peninggalan orangtuaku, satu-satunya barang larisan yang ada, tolong kau jaga baik-baik selama aku mencari jejak adik Liu Ying. Dengan wajah berseri keriput nenek Sian menyambuti kedua pisau belatinya, ia perhatikan sejenak kedua bilah pisau itu, sambil mengangguk-angguk senyum sepasang matanya tersipit-sipit ia selipkan pisau-pisau itu ke dalam balik bajunya. Bocah, baik-baiklah kau jaga diri dalam mengarungi hidupmu. Tanda petik. Tiba-tiba, terdengar suara tertawa mengema di angkasa, memekakan telinga orang yang mendengarnya. Belum lenyap gemas suara tawa itu, dari tengah udara melayang satu bayangan merah berdiri di mukasi nenek Sian. A.Y.A.A.A.A.A.A., Li Yonghou melangkah mundur tiga tindak. Ia mengenali siapa orang yang datang. Orang itu mengenakan pakaian berwarna merah berkembang-kembang. Murid murtad bentak Li Yonghou pada orang yang baru datang yang tidak lain adalah leng-leng paksu murid Tianlem Itloka Wan Kiyai Suyang. Pernah menganiayai gurunya sendiri di lembah imbu kok. Leng-leng paksu membentak? Bocah sial, tunggu. Sebentar akan ku cabut nyawamu. Setelah berkata begitu leng-leng paksu membentak kepada nenek Sian. Iblis tua, cepatkah serahkan pisau belati kepada aku. H.M.M.Nenek Sian mendengus, pisau apa, aku tidak mengerti maksudmu. Kau jangan pura-pura pion iblis keparat. Orang lain bisa kau kelabui dengan penyamaran bodohmu, tapi aku leng-leng paksu haa kau. Kim ni marmo ongguat leng, haa 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 haa. Tanda petik. Berbarengan dengan suara tertawanya sepasang tangan leng-leng paksu bergerak, ia menyerang si nenek Sian. Nenek Sian yang masih terbungkuk-bungkuk segera menyingkir ke samping. Sungguh aneh. Dalam pandangan mata Liyong Hou, nenek Sian yang ia kenal tidak berkepandaian silat, mendadak bisa mengelakan serangan leng-leng paksu dengan mudah, gerakan si nenek yang tadi terbungkuk-bungkuk kini tampak lincah dan gesit. Gerakan nenek Sian disusul dengan serangan tongkatnya ke arah pelipis leng-leng paksu, tak lama di sana hanya tampak bayangan merah dan hitam bergulung-gulungan, angin menderu-deru, daun-daun pohon berguguran. Tubuh Liyong Hou terdorong mundur, mukanya dirasakan pedas tersambar angin yang ditimbulkan dari pertempuran kedua jago. Gulungan bayangan merah dan hitam mi ngeluarkan angin menderu-deru, dari sana nampak asap putih mengepul, kemudian buyar kembali ke udara terbawa angin puyuh serangan leng-leng paksu. Uap putih yang mengepul terbawa angin puyuh itu adalah uap putih yang keluar dari serangan si nenek Sian yang disebut Kim Nimar Moonggwat Leng. Liyong Hou terkejut, cepat ia lompat mundur, uap putih itu mengandung hawa yang berbau harum, daun-daun pohon di sekitarnya rontok terguguran. Ia pernah merasakan uap harum itu hampir masuk ke dalam tenggorokannya, membuat ia muntah-muntah melarikan diri dari kejaran Kun Se Moong Teng Kielang pada tiga tahun yang lalu. Kini kembali di hadapannya muncul ilmu ini dimainkan oleh si nenek Sian. Kepala Liyong Hou pusing memikirkan kejadian yang barusan terjadi, nenek ini mengapa tiba-tiba memiliki kepandayan silat yang serupa dengan Kun Se Moong Teng Kielang, juga mengapa Leng Leng Pak Su memanggilnya si nenek dengan sebutan Iblis Kim Nimar Moonggwat Leng. Selagi otaknya berpikir-pikir, kakinya masih tetap melangkah mundur menjauhi pengaruh uap harumnya si nenek Sian alias Kim Nimar Moonggwat Leng. Tiba-tiba saja tubuh si nenek Sian alias Kim Nimar Moonggwat Leng melejit ke udara, ia kabur meninggalkan medan pertempuran. Dikejar oleh Leng Leng Pak Su. Keadaan dalam rimba itu sunyi kembali hanya tinggal bekas tanah pertempuran, tanah belukar itu gundul tiada berumput lagi, diterbangkan oleh angin puyuleng-leng paksu. Tipu muslihat. Tipu muslihat. Hati Liyong Hou ngedumel, ia telah tertipu oleh lagak lagunya si nenek Sian yang pura-pura tidak berkepandayan silat. Langkahnya diayun lemah meninggalkan tempat itu. Matahari timbul tenggelam sudah berulang kali, lereng-lereng gunung lembah curam banyak sudah dilalui, Liyong Hou masih melakukan perjalanannya mencari pengalaman. Sekilas kadang-kadang timbul dalam otaknya untuk memutar perjalanannya, kembali ke dalam air terjun melatih diri, tapi mendadak timbul pikiran lain menentang kilasan pikiran pertama, untuk apa ilmu kepandayan tinggi tanpa pengalaman yang luas. Maka dengan pikiran itu Liyong Hou terus mengembara dari hutan ke hutan, dari kota ke kota. Banyak sudah jasa-jasanya yang diberikan kepada orang-orang yang tertimpa kemalangan atau penganiayaan dari orang kuat yang menganiaya orang-orang lemah. Tapi ia tidak mau menonjolkan keharuman namanya, setiap tindakannya ia lakukan dengan menggunakan pakaian kulit macannya dengan rambut gondrong. Hingga dalam waktu yang singkat di rimba persilatan sudah digemparkan dengan munculnya seorang pendekar macan loreng. Pada harian Tiong Chiu Liyong Hou tiba di kota Siang Im. Kota Siang Im merupakan kota kecil terletak di sebuah kaki gunung. Meskipun kota itu kota kecil, tapi ramai dengan kegiatan para pedagang buah-buahan dan sayur-sayuran yang dihasilkan dari lereng gunung. Para pedagang dari tempat jauh-jauh datang ke kota itu untuk memborong buah-buahan dan sayuran untuk dijual kembali di daerah mereka masing-masing. Memasuki dalam kota, di muka sebuah kelenteng kupting Liyong Hou yang tajam mendengar suara pertempuran di dalam kelenteng. Kakinya dilangkahkan ke arah datangnya suara pertempuran itu, di muka pintu kelenteng bercat merah bertuliskan Siang Cheng Tuan. Liyong Hou melangkah masuk melalui pintu tembok kelenteng yang terbuka, di sana suasana sepi sunyi. Kembali suara benturan senjata serta bentakan-bentakan terdengar di bawah angin, dengan memperhatikan arah angin, Liyong Hou segera lompat ke atas genteng-kelenteng, ia berlarian menuju ke belakang kelenteng Siang Cheng Tuan. Di belakang kelenteng tampak dua orang tosu tinggi besar sedang mengeroyok seorang yang berpakaian kumal dekil. Liyong Hou kenal orang yang berpakaian kumal dekil itu, inilah seorang pemuda yang sedang sibuk mengelakkan serangan-serangan kedua tosu tadi. Sesekali si pemuda kumal membalas menyerang kedua tosu itu membuat Siang Tuan kewalahan. Dengan gerakan ringan Liyong Hou lompat turun, menyelak di tengah-tengah pertempuran. Toa Ko teriak si pemuda kumal yang bukan lain adalah si pengemis cilik Ho Ho. Liyong Hou yang baru saja tiba di tempat itu tidak mengetahui sebab musababnya pertempuran. Ia tidak mau gegabah turun tangan membantu adik angkatnya, maka segera ia bertanya, Jiu Ye Tosu, apakah kesalahan adikku sampai-sampai kau orang suci turun tangan terhadap adik kecil ini? Si Tosu yang bertubuh pendek gemuk membentak, kalian dua anak gembel cepat keluar dari kelenteng ini, kelentengku tidak menerima anak-anak gembel bau busuk seperti kalian. Eee, gundul. Terima saja seranganku jangan banyak mulut, Ho Ho segera menghantam tubuh si pendek gemuk dengan kepalan tangannya. Dari dalam kelenteng mendadak muncul dua orang Tosu, tanpa mengucapkan Ba atau Bu kedua Tosu itu mengempelang kepala Liyong Hou dengan toya besinya. Bu Ukeh. Toja besi melayang terbang ke udara di sambar serangan tangan Liyong Hou. Serangan tangan Liyong Hou tidak sampai di situ, tubuhnya melejit ke udara, di tengah udara ia jumpalitan, kaki kanannya membentur kepala si Tosu yang menyerang dengan toya. Kontan tubuh Tosu itu kelojotan rubuh di tanah, batok kepalanya pecah, darah merah bercampur gumpalan otak munkrat di sana sini. Tindakan kejam Liyong Hou di luar dugaan para Tosu itu, lebih-lebih begitu melihat seng kawan kelojotan rubuh dengan kepala pecah, mereka segera melejit kabur meninggalkan kelenteng. Toako titik panggil Ho Ho, tendanganmu hebat, tapi... tapi kejam bukan potong Liyong Hou. Si pengemis cilik hanya nyengir. Ayo cepat kita periksa apa yang terjadi di dalam kata lagi Liyong Hou. Eh, 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 bagaimana Toako bisa tahu di dalam terjadi sesuatu? Ketika si Tosu itu menyerang dengan toya besinya, lapat-lapat terdengar suara rintihan kesedihan di dalam, ku kira suara itu suara wanita. Maka mendengar suara itu ku bisa pastikan bahwa Tosu-Tosu ini adalah Tosu-Tosu keparat. Mereka berdua segera berjalan masuk memeriksa setiap ruang kelenteng siang ceng tuan, ruangan demi ruangan diperiksanya tapi tak terdapat satu bayangan manusia pun. Lihat Toako teriak si pengemis cilik Ho Ho, tangannya menunjuk ke arah dinding tembok kelenteng di atas meja sembahyang. Tatapan mata Liyong Hou mengikuti arah yang ditunjuk si pengemis cilik Ho Ho, di atas tembok meja sembahyang terdapat tulisan. Tiga nona manis telah ku bawa pergi kun si Mo Ong. Beberapa tulisan itu mengejutkan Liyong Hou, Lagi-lagi kun si Mo Ong. Dengan wajah penuh tanda tanya ia menoleh ke arah si pengemis cilik Ho Ho, apa artinya tulisan itu dan bagaimana hubungannya kun si Mo Ong dengan para Tosu di kelenteng dan siapakah nona-nona manis itu? Si pengemis cilik menceritakan pengalamannya. Ternyata si pengemis cilik Ho Ho lima hari lebih dulu tiba di kota Siang Im. Dalam kota Siang Im, keluarga Kiao Siu Pai di dalam kota itu namanya terkenal, tidak satupun penduduk kota atau daerah sekitarnya tidak mengenal keluarga Kiao Siu Pai. Kiao Siu Pai mempunyai tiga orang anak, semua sudah menjadi gadis, anak perempuan yang paling besar bernama Tai Cheng, berusia tahun, anak yang kedua bernama Jie Cheng berusia tahun, Ketiga anak gadis Kiao Siu Pai memiliki paras cantik serta potongan tubuh yang menggiurkan setiap anak-anak muda yang memandangnya, serta sifat dari ketiga anak gadis itu Luwes dan Sopan Santun, mereka dididik oleh Kiao Siu Pai dalam hal kepandaian kesusastraan yang tidak bisa dipandang enteng dan belum ada keduanya di dalam kota Siang Im, mereka pandai membuat syair-syair yang indah. Di dalam kota Siang Im, tiga darah dari keluarga Kiao merupakan bunga kota itu karena kecantikan serta potongan tubuh begitu pula kepandaian kesusastraannya belum ada orang yang bisa menyamainya. Entah sudah berapa ratus pemuda-pemuda, Kongcu-kongcu dari keluarga bangsawan datang melamar salah seorang dari gadis cantik itu, tapi tidak satupun yang diterima lamaran mereka. Penolakan-penolakan darah-dara manis terhadap lamaran-lamaran para kongcu-kongcu putra bangsawan atau pemuda anak-anak orang kaya dikarenakan ketiga gadis itu menganggap bahwa para kongcu dan pemuda yang melamarnya itu bukanlah laki-laki yang bisa diharapkan kepandainya maupun kecakapannya, mereka bertiga saudara menghendaki mempunyai suami yang berkepandaian luar biasa, serta memiliki kecerdikan serta kecakapan otak yang lebih cerdas dari mereka sendiri. Itulah pemuda yang diidamkan ketiga gadis cantik kembang kota Siang Im. Dalam mencari jodohnya, mereka tidak memandang kaya atau miskin. Kiao Siupai menghadapi sifat-sifat seng anak perempuannya yang demikian, ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena soal hidup selanjutnya adalah menyangkut pada penghidupan seng putri dikelak kemudian, tergantung pada tangan mereka sendiri. Pada hari itu, tepat pada harian Tiong Chiu, di waktu hari masih pagi, burung-burung masih berkicau, udara masih terasa sejuk dingin menyegarkan, ketiga saudara itu bersama-sama pergi ke kelenteng Sian Cheng Tuan untuk bersembah yang guna minta Hok Hie. Yang menjadi wancu kepala kelenteng Sian Cheng Tuan adalah seorang Tosu yang bernama Kak Seng, sedang para Tosu lainnya Kak Cheng, Bok Cheng dan Lo Cheng yang kepalanya pecah di tendang Liong Ho. Si pengemis cilik Ho Ho pada lima hari yang lalu pernah numpang nginap di kelenteng tersebut, tapi dengan garang ia diusir pergi oleh Kak Cheng Tosu. Melihat sikap Kak Cheng Tosu, si pengemis cilik merasa curiga, karena dalam pengembaraannya pada dua tahun yang lalu ia pernah berkunjung ke kota ini dengan suhunya Paitek Sien K, serta para Tosu yang ada di dalam kelenteng itu kenal baik dengan suhu Ho Ho. Entah mengapa mendadak Tosu yang dihadapi Ho Ho begitu galak, juga tidak satu di antara mereka yang dikenal si pengemis cilik. Dengan kecurigaannya, si pengemis cilik pada waktu malam ia menyatroni kelenteng Sieng Cheng Tuan, dari atas genteng si pengemis cilik Ho Ho bisa menangkap pembicaraan mereka di dalam kamar. Ternyata mereka adalah empat orang murid Liu Hab Tojin, pada waktu ini Liu Hab Tojin memerlukan banyak orang-orang perempuan yang masih gadis untuk dibuat bahan baku dalam latihannya guna mempertinggi imunnya, maka memerintahkan keempat murid-muridnya di bawah pimpinan Kak Seng pergi ke kelenteng Sieng Cheng Tuan untuk menculik wanita-wanita yang bersembah yang di dalam kelenteng. Kak Seng dan Kak Cheng beserta dua adik perguruannya menjalankan perintah suhunya, dengan cepat pergi ke Sieng Cheng Tuan di daerah Sieng Im, mereka tiba pada tengah malam menyatroni kelenteng Sieng Cheng Tuan, membunuh ketuanya beserta seluruh tosu-tosu yang ada. Mulai saat inilah kelenteng Sieng Cheng Tuan berganti pimpinan dan berganti tosu. Kak Seng CS, melaksanakan perintah suhunya menculik orang-orang perempuan yang datang bersembahyang dengan menggunakan obat pules yang ditaruh di dalam sapu tangan, bila mana sapu tangan yang sudah diberi obat Biyahun Pe, bila mana orang yang mencium bau obat pules Biyahun Pe, segera orang itu akan tidur pules tidak ingat orang. Begitulah yang terjadi pada diri si tiga darah yang datang bersembahyang di kelenteng tersebut telah dibikin pules tidur oleh obat Biyahun Pe Kak Seng Tuan. Kak Seng yang mendapatkan korban cantik jelita begitu, ia tidak tega untuk menyerahkan ketiga gadis jelita itu kepada suhunya Liok Hiap Tojin. Maka setelah gadis itu pules tidur, dibawanya ke dalam kamar khusus, dengan maksud untuk menelan sendiri. Kak Seng murid tertua Liok Hiap Tojin mendapat giliran pertama untuk menikmati ketiga gadis itu sekaligus. Setelah nanti ketiga gadis-gadis itu diantri oleh ketiga tosu adik seperguruan Kak Seng, barulah ketiga gadis cantik itu dibawa dengan tandu diserahkan kepada Seng Suhu. Tapi baru saja niatan Kak Seng untuk memperkosa ketiga gadis itu dimulai, baru saja ia membuka pakaian luarnya, tiba-tiba menyerobot satu bayangan dekil menyerang Kak Seng. Kak Seng kelabakan, ia berteriak-teriak, lari keluar memanggil adik-adik seperguruannya. Maka terjadilah pertempuran di belakang kelenteng, si pengemis cilik Ho Ho yang tadi menyerobot masuk berhasil diusir keluar dan akhirnya bertempur di belakang kelenteng dikeroyok oleh dua orang tosu sute-sute Kak Seng. Tepat pada saat itu Liong Ho lompat turun dari atas genteng, yang kemudian keluar pula Kak Seng yang sudah mengenakan pakaiannya kembali bersama seorang sutenya Lo Cheng yang membawa. Toya langsung mengempelang batok kepala Liong Ho, akhirnya tosu itu remuk batok kepalanya ditendang kaki Liong Ho. Liong Ho yang sejak tadi diam saja mendengarkan cerita si pengemis cilik Ho Ho, tiba-tiba ia bertanya, Liok Hab Tojin si tosu keparat itu dimanakah sarangnya? Apakah adik Ho mengetahuinya? Si pengemis cilik Ho Ho menggelengkan kepalanya, aku hanya mendengar si tosu bercerita tentang tugas-tugas suhunya, sedang di mana sarang si tosu siluman itu aku tidak mendengar mereka sebutkan di mana tempatnya. Setelah berkata begitu, si pengemis cilik Ho Ho menepuk pundak Liong Ho dan berkata, hayo kita berangkat ke rumahnya tiga gadis tercantik kota Siang Im ini untuk menceritakan peristiwa yang terjadi kepada orang tuanya. Liong Ho mengikuti si pengemis cilik Ho Ho keluar ke lenteng menuju rumah keluarga Kiao Siu Pai. D.W.K.Z. Dalam muka pintu gedung keluarga Kiao Siu Pai, di sana terjadi keributan, suara hiruk pikuk ramai terdengar, orang-orang berkumpul berjejal-jejal ingin mengetahui apa yang telah terjadi dalam rumah gedung keluarga Kiao Siu Pai yang terkenal mempunyai tiga orang anak gadis cantik jelita. Liong Ho dan si pengemis cilik Ho Ho saling pandang sejenak, lalu mereka celingukan, lalu menyerobot masuk di antara orang-orang ramai yang berkerungun di muka rumah gedung keluarga Kiao Siu Pai. Si pengemis cilik Ho Ho serabat serobot ia langsung memasuki pintu gedung rumah itu yang terbuka lebar. Seorang tua kurus dengan matanya masih merah bendul habis menangis, menegur si pengemis cilik Ho Ho. Hei, kau anak bau mau apa? Wow, 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 wow. Ia berkata sambil menangis. Kakek jangan nangis dulu, aku ingin menerangkan sesuatu padamu, kata Ho Ho. Hu, hu, wow, 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 kau mau terangkan apa? Loya sudah lenyap? Wow, 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 cilaka, bagaimana nona-nona kita juga belum pulang? Wow, 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 wow. Orang itu berkata sambil menangis. Wow, 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 wow. Liong Ho yang juga mengikutinya robot di belakang Ho Ho, bertanya kepada si kakek yang sedang menangis. Kakek, apa sebetulnya yang sudah terjadi? Si kakek tidak menjawab, ia menangis semakin keras. Wow, 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 kau tangannya. Menunjuk ke atas dinding tembok di belakang pintu. A-a-a-a-a, teriak Ho Ho, dan Liong Ho berbareng. Kunsi moong. Bergumam Ho Ho. Di atas tembok di belakang pintu terdapat tulisan yang coretan dan gayanya sama dengan tulisan yang terdapat di dalam kelenteng siang ceng tuan, tulisan itu berbunyi. Kiao Siu Pai dan Hu Jin telah kubawa sekalian. Kunsi moong. Setelah mereka membaca tulisan itu, Liong Ho segera berkata kepada si orang tua yang masih menangis sesengguhkan. Wow, wow, wow. Lopek, sudahlah. Jangan menangis lagi, nona kalian juga sudah dibawa kabur oleh iblis itu, kau rawat saja rumah ini baik-baik. Setelah berkata begitu, Liong Ho menarik lengan si pengemis cilik Ho Ho berjalan keluar meninggalkan gedung keluarga Kiao Siu Pai. Mereka lalu masuk ke dalam rumah makan Ho pemenang sal perutnya. Terdengar suara Liong Ho berkata sambil menggeragoti buah apel di dalam rumah makan itu. Adik Ho, apakah kau pernah mendengar nama Kim Nyomo Ongguat Leng? Mendengar pertanyaan itu metu si pengemis cilik nyureng-nyureng, jidatnya berkerut-kerut agaknya ia sedang mengingat-ingat nama itu. Ha, 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 ha. Suara kejut dan girang si pengemis cilik Ho Ho yang merasa bangga juga terkejut telah mengingat kembali siapa itu Kim Nyomo Ongguat Leng. Katanya, menurut cerita guruku, Kim Nimar Moong Guatling pada 30 tahun berselang. Adalah seorang iblis wanita yang malang melintang di rimba persilatan, sifat-sifatnya aneh dan sulit dijejaki, sebentar ia seperti orang dari golongan putih, sebentar melakukan kejahatan yang luar biasa jahatnya. Dialah guru Kun Semoong Teng Kiyelang. Semasa si murid Kun Semoong Teng Kiyelang malang melintang, iblis wanita itu tidak terdengar lagi kabar beritanya. Ada apakah to aku tanyakan ini pada aku? Liong Ho menghentikan mengunyah buah apelnya, mulutnya mengangah, baru ia berkata, Nenek Sian. Kau masih ingat bukan Nenek Sian? Tanda petik. Apakah Nenek Sian dibunuhnya? Potong si pengemis cilik Ho Ho. Tidak. Bukan dibunuh, dialah Kim Nimar Mo Onggwat Leng si Nenek Sian. Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha, ho-ho-ho, si pengemis cilik Ho Ho tertawa berkakakan, ia merasa lucu mendengar kata-kata Liong Ho. Kau apa mimpi, toh aku, bagaimana Nenek Sian kau katakan Kim Nimar Mo Onggwat Leng? Huh, mungkinkah salah dengar cerita orang? Bukan, anak gembel kata Liong Ho agak mendongkol. Nenek Sian itulah Kim Nimar Moong Gwat Leng, aku sudah ditipunya, ia meminta kedua bilah pisau belatiku sebagai jaminan untuk anak asuhannya yang diculik Kun Si Moong. Tanda petik. Selanjutnya Liong Ho menceritakan dengan jelas apa yang pernah dialaminya di dalam rimba dalam perjalanan menuju kota Siang Im. Mendengar keterangan yang terperinci si pengemis cilik menunjukkan wajah terkejut, ia mempercayai keterangan Sang Toa Konya, lalu berkata, pantas saja kejahatan Kun Semoong Teng Kiyelang sudah meningkat, ia tidak menculik gadis-gadis saja, bahkan sudah menculik orang tua mereka, huh, gila sekali. Mungkin ia sudah betul-betul gila, kata Liong Ho, untuk apa ia menculik orang setua seperti Kiyo Siu Pai itu. M-m-m-m, dengus si pengemis cilik hoho, mungkin akan dijadikannya perkedel, atau dibuat isi bakpau. Haiyaa, aku lupa, kata si pengemis cilik hoho, ketiga tosu siluman itu entah pergi kemana, seharusnya kita mengikuti jejak mereka mencari tahu di mana sarang silumannya, sedapat mungkin harus kita hancur leburkan. Liong Ho mengangguk-angguk, tanda setuju pendapat Seng Adik angkat yang ugal-ugalan. Setelah selesai menangsal perutnya membersih rekening makanan, mereka melanjutkan perjalanan. Satu hari kemudian mereka tiba di kota Tonghien Chien, yang terletak di atas dataran sebuah bukit, memasuki rumah makan di sana sudah ramai orang makan minum sambil bicara-bicara. Agaknya pembicaraan orang-orang itu sangat serius sekali. Liong Ho segera menarik tangan si pengemis cilik hoho ke sebuah meja yang masih kosong di pojok kanan bagian tenggara dari rumah makan itu. Si pengemis cilik yang mendengar orang-orang pada kasak kusuk berbicara sangat serius ya segera bertanya kepada salah seorang yang duduk berdampingan dengan mejanya, orang itu berumur sekira empat puluhan tahun berpakaian ringkas seperti seorang ahli silat, berwajah terang, menunjukkan sikapnya yang baik hati. Ayah, masakan kau belum tahu, kata orang tua itu kepada si pengemis cilik hoho. Di dalam beberapa bulan dengan mendadak telah terjadi kejadian yang gap sampai berulang empat lima kali dengan beruntun entah berapa banyak gadis-gadis yang sedang berjalan di jalan sebelah utara dengan mendadak mereka menampak segulungan angin yokahang yang melibat tubuh mereka, lalu gadis-gadis dibawa terbang dan entah mereka dibawa pergi kemana. Kejadian itu sesungguhnya sangat mengherankan dan telah terjadi berulang-ulang, meskipun para famili gadis-gadis itu mencarinya ke setiap pelosok tempat, akan tetapi hasilnya tetap nihil. Ada orang bilang di beberapa gunung yang berdekatan dengan tempat ini, dengan mendadak telah muncul satu siluman macan, itu gulungan angin yokahang, adalah hawa yang keluar dari siluman macan. Ada pula yang bilang, di beberapa goa di puncak gunung telah muncul satu siluman yang suka makan manusia. Tanda petik. Hoho setelah mendengar cerita itu ia memandang wajah Liong Ho. Setelah selesai santapan, kembali mereka melakukan perjalanan, sebagai dua orang anak muda yang masih senang dengan segala macam keandahan-keandahan yang muncul dalam dunia, mereka berjalan pergi menyerap-nyerapi berita tentang munculnya siluman-siluman itu. Di tengah-tengah jalan mereka berjumpa dengan beberapa puluh orang yang masing-masing telah kehilangan anak gadisnya. Karena itu maka mereka percaya akan obrolan orang di dalam rumah makan. Si pengemis cilik Hoho dan Liong Ho berjalan menuju ke jurusan barat, mereka meliwati beberapa puluh puncak-puncak gunung serta goa-gowa tempat sarang macan, akan tetapi sampai pada saat itu mereka belum menemukan tempat yang mencurigakan. Pada suatu hari mereka tiba di bawah kaki gunung Owongsan, mereka berdua melihat keadaan gunung itu sungguh sangat berbahaya, puncak gunung itu menjulang tinggi seolah menembus langit, tak tampak puncaknya tertutup oleh awan-awan yang memutih tebal. Mereka menaiki puncak gunung tersebut, ternyata di salah satu puncak gunung lapat-lapat tampak dua buah rumah berhala yang sudah tua, yang letaknya dikelilingi pohon-pohonan yang daunnya lebat, juga di atas gunung itu tampak satu anak sungai yang mengalirkan airnya dengan deras, anak sungai itu lebarnya kira-kira kaki lebih. Apakah toh aku sudah lihat tanya si pengemis cilik Ho Ho, bila mana betul-betul di sini ada semacam manusia sebangsa siluman, aku yakin mereka bersarang di dalam itu rumah berhala, karena keadaan tempat ini berbeda dengan keadaan puncak gunung lainnya, mari kita terus naik menyelidiki puncak gunung itu. Betul kata Liong Ho sambil menganggukan kepala, menurutku, juga tidak salahnya kita naik ke atas gunung buat menyelidiki, dan kita tunggu sampai matahari sudah terbenam ke barat, bila mana betul di sana ada siluman pasti akan terjadi keandahan-keandahan pada malam hari. Berkata sampai di situ, mendadak saja mereka melihat di atas jalanan sempit berjalan seorang tukang potong kayu yang sedang jalan mendatangi. Liong Ho melihat orang itu, cepat mendatanginya, ia bertanya, to aku, numpang tanya, di atas gunung ini semuanya ada berapa puluh rumah berhala? Dan di dalam rumah berhala-berhala itu apakah ditinggali oleh padri-padri? Adik-adik apakah datang dari tempat jauh balik? Tanya si tukang kayu dengan keringat yang masih mengalir. Betul, jawab si pengemis cilik Ho Ho. Pantas saja kalian tidak tahu, kiranya kalian anak-anak dari luar daerah ini, kata tukang kayu sambil menganggukan kepala, aku beritahu pada kalian, gunung ini bernama O U Ong San, di atas gunung terdapat tiga buah rumah berhala, yaitu Ong Hang Koseat, Liok Ong Syee dan Makong Su, semua rumah-rumah berhala kuno. Dan di atas gunung terdapat banyak sekali binatang-binatang buas yang seringkali mencelakakan orang yang sedang jalan, maka rumah berhala itu sudah tidak lagi didiami oleh para padri-padri. Tapi pada tiga bulan belakangan ini, di pintu di rumah berhala O U Hang Koseat dengan mendadak terpasang satu teng liong semacam lampu gantung yang berwarna merah di waktu hari sudah mulai gelap. Teng mulai dinyalakan, sehingga sampai pada bunyi kentrongan yang ketiga baru teng itu dipadamkan kembali. HMMM Dengus Hoho Setiap hari biasanya tidak tertampak ada bayangan orang yang naik ke atas puncak gunung, berkata lagi si tukang kayu, tapi sangat heran sekali, pada waktu-waktu belakangan ini aku sering melihat keanehan-keanehan, sudah dua kali aku melihat dari sebelah timur tertampak segulungan angin Yoka Hang yang melayang mengepul ke atas gunung, tingginya kira-kira kaki lebih, dan besarnya gulungan angin itu kira-kira ada atau kali pelukan orang, angin Yoka Hang itu bergulung-bergulung melewati pohon-pohonan yang lebat, terus menuju ke atas puncak gunung dengan mengikuti jalanan yang melingkar dan ketika sampai di pintu gereja O U Hang Koseat. Gulungan angin Yoka Hang berhenti dan lenyap, Kejadian itu selalu terjadi pada waktu menunjukkan sin si ye, antara jam sore. Kejadian itu sebetulnya permainan apa sampai saat ini juga aku tidak mengetahui. Si pengemis cilik hoho yang mendengar penuturan tukang kayu itu, berjingkrak-jingkrak kegirangan. Si tukang kayu yang menyaksikan kelakuan si pengemis cilik hoho agak tercengang heran, tapi cepat ia berkata, sebaiknya kalian anak-anak jangan menuju ke puncak gunung itu, sungguh berbahaya, selain binatang-binatang buas mungkin juga di sana muncul siluman. Setelah berkata begitu si tukang kayu segera melanjutkan perjalanannya. Tanpa menunggu reaksi kedua pemuda itu ia mengangkat potongan-potongan kayunya di panggul lalu lari turun gunung. To aku, bagaimana rencana selanjutnya untuk menyelidiki tempat itu tanya si pengemis cilik hoho. Mengapa kau mesti tanya bagaimana, atau tidak bagaimana berkata liong ho, malam ini juga kita lanjutkan perjalanan menuju puncak gunung untuk membasmi para siluman-siluman itu.